yang mengangkut rombongan taman kanak-kanak mengalami kecelakaan di jalur wisata Gunung Bromo, Pasuruan, Jawa Timur dan menewaskan satu orang. Diduga kecelakaan ini akibat remblong sehingga mobil pun hilang kendali dan menabrak sebuah pohon. Sebuah minibus yang mengangkut rombongan tekamif Tahul Jannah, Ringsek setelah menabrak sebuah pohon di dusun kerajaan desa cowek Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Kecelakaan ini menewaskan satu orang dan melukai puluhan orang lainnya. Diduga kecelakaan ini akibat remblong sehingga mobil minibus hilang kendali dan akhirnya menabrak sebuah pohon. Setelah dievakuasi, korban yang alami luka-luka langsung dibawa ke puskesmas dan rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Beliau tidak apal medan karena di sana medan terjal dan tikungan tajam sehingga pada saat melewati tikungan tajam yang menurun itu akhirnya kendaraan oleng ke kiri akhirnya turun dari jalan dan jatuh di terdekat jalan. Untuk korban berapa? Korban meninggal dunia satu, kemudian yang luka-luka berat, masih diidentifikasi. Korban sementara ada di puskesmas prodati dan ada di rumah sakit malam. Polisi hingga Rabu sore masih melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan ini. Dari Pasuluan, Jawa Timur, Beni RTV.